Hai hai, selamat pagi. Di penghujung pekan ini, narasi pagi kembali hadir dengan 5 berita terkini bersamaku Deborah Mulia. Pertama, ada kabar terbaru dari investasi bodong Binomo dan update harga minyak goreng. Selain itu, kabar duka datang dari Arab Saudi. Dua WNI dieksekusi hukuman mati. Terkait invasi di Ukraina, ada Joe Biden yang bilang Putin sebagai penjahat perang. Dan terakhir, ada Marvel yang bakal segera rilis film superhero muslim pertama. Mari kita simak selengkapnya. Update terbaru dari kasus penipuan berkedok investasi Binomo. Baris Krimpolri menyebut Indra Kens menghilangkan barang bukti. Hal ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krimpolri, Brikjen Wisnu Hermawan. Katanya, Indra selalu berdalih ponsel dan komputernya hilang saat pemeriksaan. Ponsel Indra yang saat ini disita polisi adalah ponsel baru. Tak ada jejak soal Binomo di ponsel tersebut. Tak hanya itu, Wisnu juga menyebut ada pihak yang memberi tahu Indra cara melenyapkan barang bukti. Soalnya, uang yang ada di rekening Indra saat ini hanya 1,8 miliar rupiah. Sementara, total kerugian setidaknya 14 korban Indra Kens mencapai 25,6 miliar rupiah. Dalam hitungan kasar, aset Indra Kens yang disita bernilai 57,2 miliar rupiah. Aset-aset itu berupa 1 mobil Tesla, 1 mobil Ferrari, 2 bidang tanah, 1 unit rumah, dan lain-lain. Saat ini, Baris Krim Polri juga sedang memburu pihak yang berafiliasi dengan Indra. Diprediksi, pekan depan pihak yang mengajari Indra Kens menjadi afiliator Binomo akan dipanggil polisi. Hmm, sejak kasus ini terungkap, kayaknya muncul tren baru ya. Kalau sebelumnya pada heboh pamer duit, sekarang malah sibuk ngumpetin duit. Setelah pemerintah mencabut ketentuan harga eceran tertinggi minyak goreng, berapa ya harga migor hari ini? Mengutip Sistem Pematauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, Per-16 Maret 2022, harga minyak goreng kemasan sederhana di DKI Jakarta dilaporkan sebesar Rp14.750. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana tertinggi ada di Sulawesi Selatan. Yakni Rp23.063 per liter. Sedangkan harga terendah ada di Bangka Belitung, yaitu sebesar Rp13.553 per liter. Untuk minyak goreng kemasan premium, harga di DKI Jakarta sebesar Rp18.500 per liter. Harga tertinggi ada di Sulawesi Tenggara yakni Rp45.833 per liter. Dan harga terendah di Sulawesi Barat yakni Rp14.000 per liter. Untuk minyak goreng curah, meski harga ecaran tertinggi masih ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter, di sebagian besar provinsi harganya melebihi itu. Harga minyak goreng curah berkisar antara Rp11.825 di Kepulauan Riau hingga Rp21.650 di Maluku Utara. Itu versi pemerintah ya. Gimana keadaan di pasaran? Di Semarang, Jawa Tengah, harga minyak goreng berada di atas Rp21.000 per liter. Sementara itu, di Jakarta, minyak goreng kemasan 2 liter dijual seharga Rp40.000. Konsumen kayaknya mau tak mau harus beli minyak gorengnya. Pasca pencabutan aturan harga ecaran tertinggi minyak goreng kemasan, produk memang tiba-tiba melimpah. Namun, harga masih tetap tinggi. Ancaman inflasi makin menguat nih. Karena harga minyak goreng dan kebutuhan lain naik. Arab Saudi mengeksekusi mati dua warga negara Indonesia karena difonis melakukan pembunuhan. Menurut rilis resmi Kementerian Luar Negeri, eksekusi mati dilakukan 17 Maret 2022 waktu jeda. Terpidana mati yang dieksekusi adalah Agus Ahmad Arwas atau AA dan Awali Hasan Ihsan atau NH. Sementara itu, satu terpidana lain, Siti Komariyah atau SK, difonis penjara 8 tahun dan hukuman cambuk 800 kali. Kasus ini bermula pada penangkapan ketiganya pada 2 Juni 2011. Penangkapan dilakukan setelah seorang WNI bernama Fatma ditemukan tewas dengan tangan terikat dan mulut terplester. Aparat menemukan ada tanda-tanda kekerasan fisik dan seksual pada jenasa Fatma. AA, NH, dan SK kemudian didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Fatma. AA dan NH difonis mati pada 16 Juni 2013. Fonis ini dikuatkan pada 19 Maret 2018 setelah proses banding. Anisidaya dari Migrant Care mengungkapkan bahwa pekerja migran Indonesia seringkali mendapat proses hukum yang gak adil. Dalam proses-proses hukum yang terjadi, apakah warga negara kita maupun pekerja migran sebagai pelaku atau korban, itu kan seringkali proses hukumnya itu tidak fair gitu. Sehingga itu yang kemudian selalu mendorong kita untuk bagaimana meminta Saudi untuk tidak secara intensif melakukan eksekusi mati gitu ya. Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri mengklaim telah melakukan sejumlah upaya meringankan hukuman. Mulai dari peninjauan kembali pada tahun 2018 hingga dua kali melayangkan permohonan ampun ke Raja Saudi. Hmm, lagi-lagi WNI dihukumati di Saudi. Semoga langkah diplomatik dan upaya persuasif untuk mencegah tindak pidana semakin efektif dilakukan pemerintah Indonesia di Saudi. Presiden AS Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Pernyataan Joe Biden dilontarkan di Gedung Putih pada Rabu 16 Maret 2022 kemarin. Oh, saya pikir dia adalah pekerja. Kamu akan berpikir dengan dia? Ini adalah pernyataan paling keras dari pejabat AS ke Putin sejak Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari 2022 lalu. Sebelumnya, para pejabat AS menghindari perasa kejahatan perang atas apa yang terjadi di Ukraina. Sebelum Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Putin di Ukraina adalah kejahatan perang. Rusia diduga melakukan pengeboman terhadap warga sipil selama invasi berlangsung. Berbagai laporan menyebut, Rusia mengebom sebuah rumah sakit anak dan kawasan pemukiman warga sipil. Terakhir, pemboman terhadap gedung pertunjukan di Mariupol, tempat para pengungsi berada. Didukung 39 negara anggota, International Criminal Court atau Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag telah membuka penyelidikan kejahatan perang atas invasi Rusia ke Ukraina. Kini warga dunia tertuju pada apa yang terjadi di Ukraina. Kita sama-sama berharap perang segera usai. Trailer Miss Marvel, film adiwara muslim pertama bikinan Marvel Cinematic Universe sudah tayang nih. Kira-kira bakal seru gak ya filmnya? Serial ini rencananya akan tayang di Disney Plus pada Juni 2022. Nih, kami kasih cuplikan trailernya. Oke, jadi pertama saya ingin mengatakan, saya mengerti. Anda mengerti apa? Hidupan. Kamala. Kamala. Kampungan adventure lain. Kampungan. Dia pikir saya seorang kira-kira. Aktris asal Kanada, Iman Fellani bakal memerankan karakter Kamala Khan alias Miss Marvel. Sementara, geng Miss Marvel akan dibintangi Sagar Sheikh, Mohan Kapur, Zenobia Shroff, dan Matt Lins. Miss Marvel akan jadi superhero muslim pertama Marvel yang diangkat menjadi film atau serial. Karakter Kamala Khan pertama kali diperkenalkan Marvel Comics pada 2013. Saat itu, sosok Kamala Khan muncul pada komik Captain Marvel edisi Agustus 2013 sebagai sosok yang mengidolakan Carol Danvers. Carol disebut-sebut sebagai The First Miss Marvel. Ia muncul pertama kali pada Maret 1968. Kamala Khan akhirnya resmi jadi Miss Marvel di komik sendiri pada Februari 2014. Nah, serial Miss Marvel yang kelak akan tayang lebih bernuansa coming of age. Kamala Khan digambarkan sebagai remaja muslim Amerika yang tumbuh di Jersey City. Hmm, karakter Marvel makin beragam nih. Kita nantikan kayak gimana serialnya. Itu tadi 5 informasi terkini dari Narasi Pagi. Minggu depan Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!